...dinamis, serta mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktek melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Kampus Perbanas Institut berlokasi strategis di Segitiga Emas Bisnis Ibu Kota Jakarta. Yang didukung kemudahan akses dan beragam layanan transportasi publik. Terdiri dari bangunan 6 unit yang dilengkapi dengan berbagai sarana fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap dan memadai sebagai kampus modern. Selain kampus utama, Perbanas Institut pun memiliki kampus di Bekasi yang menjadi pelebaran sayap dalam menampung minat para calon mahasiswa di bidang keuangan perbankan dan informatika yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Saat ini, Perbanas Institut memiliki tiga fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Kami sangat berkompeten dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bermartabat di bidang manajemen bisnis, keuangan, serta perbankan di sektor swasta maupun di sektor publik. Kuliah di Perbanas Institut merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi saya. Kurikulum yang seimbang antara hasil dan soft field didesain untuk menciptakan calon pemimpin yang berkualitas. Kurikulum di Perbanas Institut sangat menarik dan sesuai dengan perkembangan bisnis. Jadi selain teori, banyak juga real-case studi yang dipelajari dan dikisipkan. Perpaduan kedua hal ini merupakan edit value dan sangat memberikan banyak manfaat bagi saya selama studi di Perbanas Institut dan menjadikan lulusan Perbanas Institut kompetitif dalam persaingan global. Saya bertemu dengan para dosen yang sangat kompeten, baik akademisi maupun praktisi. Materi yang disampaikannya pun sangat aktif dengan perkembangan bisnis dan dunia kerja. Dengan kurikulum yang mengadopsi konsep link and match dengan kebutuhan industri, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan handal. Hal ini tentunya akan membantu menginstalasi genjang karir dan jejaring kerja yang saya menerima. Lokasi Perbanas Institut yang sangat strategis, yaitu Rada di Sengke Tiga Emas memberikan kesempatan bagi saya untuk kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Perbanas Institut adalah perguluan tinggi pilihan utama bagi the next leader. Para calon mahasiswa diploma, karjana dan pasca karjana yang tidak kembangkan ruangan serta informasi. Perbanas Institut, envision your future today. Dalam penyajian informasi, majalah stabilitas selalu mengedepankan karakter, balance and deep analysis, knowledge sharing, inspirational information, problem solving, dan isi reading pada setiap artikelnya. Sejak tahun 2011, majalah stabilitas bergabung dengan majalah perbankan menjadi majalah stabilitas perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Seiring dinamika ekonomi global, majalah stabilitas pun terus-menerus beradaptasi memperkaya konten dengan tak hanya menyajikan isu seputar perbankan, namun pula isu jasa keuangan non-perbankan. Maka sejak tahun 2014, majalah stabilitas pun berganti nama menjadi majalah stabilitas, governance, risk management, and compliance. Majalah stabilitas dirancang untuk menjadi referensi utama bagi para pengambil kebijakan tentang bagaimana mengelola risiko bisnis, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Halo sahabat keliring, sudah pernah dengar fisik emas digital atau ternyata sudah membeli emas digital? Emas digital adalah membeli emas dengan menggunakan platform digital, dengan berbagai fitur yang sangat memudahkan dan menguntungkan. Sahabat keliring sudah tahu belum keuntungan apa saja yang didapat bila membeli emas digital. Emas itu likuiditas tinggi, nilai atau harga emas stabil. Harga emas dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Kualitas fisik emas tetap atau tidak menurut. Melalui mekanisme digital, kita bisa investasi dengan dana kecil. Pasti banyak pertanyaan, apakah transaksinya aman secara dilakukan digital? Pastinya aman dong, karena diawasi pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPETI transaksinya melalui bursa berjangka dan dikeliringkan di KBI. Oh iya sahabat, kliring transaksi emas digital sudah lama sebenarnya dilakukan di Indonesia, tapi memang belum ada aturan pemerintah. Berikut adalah penjelasan sebelum ada peraturan BAPETI. Tidak ada bursa sebagai badan usaha yang menyediakan sistem dan sarana jual-beli emas digital. Tidak ada lembaga keliring sebagai penjamin penyelesaian transaksi. Tidak ada depositori sebagai penyimpanan emas. Belum dilakukan audit oleh otoritas. Tidak ada pengawasan otoritas di Indonesia. Dan sekarang, setelah ada peraturan BAPETI, transaksi wajib didaftarkan di bursa. Transaksi wajib dijaminkan dan diselesaikan oleh lembaga keliring. Ketersediaan emas fisik di depositori dipantau dan harus dipenuhi. Pedagang harus memperoleh izin dari BAPETI terdaftar sebagai anggota bursa dan anggota keliring sehingga seluruh transaksi diawasi. Bagaimana, sahabat keliring, sudah mengerti? Ayo, berinvestasi pada perusahaan resmi yang sudah mendapat izin pemerintah. Mari pelajari investasi, kenali resikonya, dan peroleh keuntunganmu. Ikuti terus ya informasi dari Keliring Berjangka Indonesia melalui media komunikasi kami ya, sahabat keliring. Terima kasih telah menonton! 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 Bergerak selalu dengan pasti. Sebuah usaha untuk bertumbuh membangun negeri. Perlahan tapi pasti dengan keteguhan hati. Kemudahan untuk yang selalu ingin merasa dekat. Bang Mantap, kini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena kami peduli dan setia menemani untuk selalu produktif dan menginspirasi. Tidak ada kata pensiun untuk berkarya. Jangan sampai ada waktu terbuang saat mengatur uang. Bayangin kalau kita bisa... Intip saldo tanpa harus login, login tanpa ngetik, lihat semua akun di satu layar. Kirim uang ke nomor handphone, transaksi reksadana dan obligasi kapan saja. Buka tabungan, kartu kredit dan pinjaman, transfer dan kirim resi gak pake lama. Cek mutasi sampai 12 bulan bisa. Dengan permata MobileX. Ratusan fitur dalam satu aplikasi untuk Indonesia tanpa stres. Jangan sampai ada waktu terbuang saat mengatur uang. Bayangin kalau kita bisa... Intip saldo tanpa harus login, login tanpa ngetik, lihat semua akun di satu layar. Kirim uang ke nomor handphone, transaksi reksadana dan obligasi kapan saja. Buka tabungan, kartu kredit dan pinjaman, transfer dan kirim resi gak pake lama. Cek mutasi sampai 12 bulan bisa. Dengan permata MobileX. Ratusan fitur dalam satu aplikasi untuk Indonesia tanpa stres. Kami hadir dengan wansa berbeda Sebagai mitra sejati bagi anda Menjawab tantangan Mencapai harapan Memberi makna kehidupan Melobor bang syariah di Indonesia Tawarkan jalan menuju masa depan Memberi layanan Memberi dukungan Menunjukkan cita kebersamaan Bangmu amal Indonesia Dengan hati nurani Membangun kehidupan ekonomi Yang berbudaya Bangmu amal Menunjukkan cita kebersamaan Menunjukkan cita kebersamaan Menunjukkan cita kebersamaan Halong sama Kemudian Menunjukkan cita kebersamaan Menunjukkan cita kebersamaan Menunjukkan daging Menunjukkan cita kebersamaan Terima kasih telah menonton 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 Siapin Cari menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat siang Selamat menonton Dan Berbanas Institute Dan acara ini Selamat menonton Selamat menonton Dan Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Dan Selamat menonton Selamat menonton Ya Allah Ya Allah Ya Allah Assalamualaikum Untuk Selamat menonton Selamat menonton Dan Selamat menonton Selamat menonton Digital Bank Dan Dan Selamat menonton Otoritas Tentu Selamat menonton Dan Selamat menonton Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima Sudah Terima kasih 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 Selamat Terima kasih 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 Pak Yosua Selamat sore, saya Yosua Putra Banker Millennials yang sedang dinas di Papua Mohon izin bertanya kepada Pak Hendra Bagaimana pandangan Bapak Mengenai digital banking dalam Meningkatkan pertumbuhan kredit Produktif kepada UMKM Ataupun korporasi Dengan tetap menjaga berkualitas Kredit di era COVID-19 Terima kasih Terima kasih pertanyaannya Kita lagi Develop banyak credit scoring model Nah ini kan memang Perlu waktu ya Pak Tony yang di OJK juga tahu Untuk lending-lending Terutama yang tanpa Jaminan itu bank juga Masih belajar Tadi saya mention kita banyak financing Melalui fintech-fintech Karena mereka kan Lebih cepat, banyak bisa Akses data Misalnya dengan digital banking itu Kalau di fintech Misalnya dia lihat Ini orang top up Apa pulsaannya itu berapa Oh dia 100 ribu Wah ini uangnya ada ini Oh ini top upnya 5 ribu Wah ini uangnya jalan-jalan gak ada Nah ini kan data-data Kita analisa yang sifatnya cukup baru ya Data sosmed ini Dimana kita lihat Apa benar gak Kreditnya ini Bagus gitu Lalu ini Nah kalau misalnya kita lihat Terus kita akan scale up lah Di BCA sendiri Tapi ini juga menjawab Mungkin banyak pertanyaan Sekarang ini Juga mungkin dari OJK Mengenai Bagaimana Membantu pertumbuhan kredit Di masa pandemi Mungkin yang agak susah itu BCA sendiri pun Sudah mendurunkan bunga Tapi isunya itu Memang Ya ekonomi kan lagi pelan Jadi demandnya yang gak ada Demandnya turun Jadi kita lihat di data BCA Kita naikin limit Limit kredit kita naikkan Tapi utilisasinya itu turun terus Ya karena memang dia ngapain Ngambil kredit bayar bunga Kalau dia gak perlu Nah kadang-kadang yang dagang Di UMKM yang kita diskusi Itu sebetulnya Masalah kredit itu Masalah nomor 4 Nomor 1 itu Apakah produk yang mereka punya Itu bisa menjual Selama pandemi Yang kedua Marketingnya bagaimana Yang ketiga Organisasi dan manajemen Perusahaannya bagaimana Kalau tiga ini udah bagus Baru butuh kreditnya Nah ini yang kita lihat juga Kerja di lapangan Limit kita kasih Utilisasinya menurun Jadi memang Ini kita perlu sekali Bantuan pemerintah Supaya ekonomi tumbuh kembali Ekonomi tumbuh kembali Dimana ada Kredit Pasti jalan Mungkin itu dari saya Terima kasih Mungkin Pak Tony bisa Dari segi OJK Mengenai pertumbuhan kredit Produktif Supaya bisa ditunjang Dari OJK Itu gimana Pak Memang ya tadi Kami juga udah Berkoordinasi terus-menerus Bu Dengan BI Maupun Kementerian Keuangan Terutama tadi Bagaimana Meningkatkan kembali Sektor real Kami juga tahu bahwa Kondisi sekarang Perbankan tuh Liquiditinya Ample Bahkan yang tadi Pak Enra cerita tuh Sangat lebih lah Artinya ini perbankan juga Sebenernya mau ngelempar uangnya Gitu loh Ke industri Tapi kan sektor realnya Masih belum gerak nih Ini yang kemudian Kita diskusikan juga Dengan Bank Indonesia Dengan Kementerian Keuangan Kemarin Kita udah mengarahkan Kebijakan terkait Dengan relaksasi Untuk properti Dan kendaraan bermotor Karena kami berharap Dengan relaksasi tersebut Maka kredit ke properti Dan kendaraan bermotor Dapat meningkat Tapi itu bukan hanya Kredit kepada properti Dan kendaraan bermotor Karena juga itu Otomatis ke industri turunan Di bawah itu Bu ya Karena kan properti Berarti semen akan naik Permintaan baja akan meningkat Permintaan yang terkait Dengan sektor properti ya Juga dengan otomotif Juga banyak lah Turunan-turunan Yang dari otomotif Dan kami berharap Dengan ada relaksasi tersebut Yaitu dapat meningkatkan lagi nih Kredit-kredit produktif lah Ke sektor-sektor tersebut gitu At least itu dulu Yang kita coba Lakukan Dan memang ini masih baru Tentu masih proses lah Tapi kami udah melihat Di laporan-laporan Bahwa terjadi peningkatan Kredit KKB Mungkin juga Pendra bisa cerita Bu di BC juga Kayaknya meningkat ya Pak ya Kredit KKB-nya Dan kredit propertinya Itu yang kemudian Kita coba nih Bu Untuk melakukan Berbagai lah Polisi mix Untuk mendukung Bagaimana menggerakkan Perekonomian Sehingga kredit produktifnya Meningkat Tapi pesan kami Buat perbankan Selalu adalah Yang paling utama Menjaga stabilitas perbankan Jangan sampai diketika Kondisi ekonomi seperti ini Stabilitas kita ancur Nanti ke depannya Kita habis semua nih Kondisi ekonomi lagi rusak Kita beruntung Stabilitas perbankan kita Terjaga Tapi kalau kemudian Bank itu jor-joran Nanti dampaknya justru Perbankan yang tidak stabil Itu malah bahaya Buat kita gitu Buat kondisi ekonomi kita Jadi at least kita Tetap menjaga Paling utama Bank kita Sektor kuasa keuangan Stabil Nanti ketika Perekonomian mulai recovery Ini udah siap Untuk memberikan kredit Perbankan kita udah siap nih Untuk memberikan kredit Begitu recovery Sehingga recovery-nya Jauh lebih cepat Tapi jangan sampai Perbankan kita Kemudian jor-joran Malah Mengancam kondisi banknya Itu sih Bu Yang pesan kami Selalu ke perbankan nasional Semoga menjawab Saya memang sekarang Kalau mau beli mobil Jadi kredit bunganya Kayaknya lebih Turun ya Pak ya Iya Rumah juga begitu Oke selanjutnya Kepada Pak Hendra Bagaimana strategi BCA Dalam memelihara SDM Non-IT Dalam memasuki Era digital banking Iya mungkin Kita hari ini Tadi terlalu fokus di IT Cuman kalau kita lihat di BCA IT itu jumlah orangnya Tidak sampai 10% Sering tuh Mungkin saya kasih analogi sedikit ya Kalau kita mau bangun Rumah itu kan Kita perlu arsitek Yang desain Lalu Ada insinyur sipilnya Yang ngitung Bagaimana prosesnya Jadi ada desain Ada proses Dan yang terakhir itu Baru kontraktornya yang bangun Nah itu teknologinya Jadi dalam Melakukan digital banking itu Perlu tiga itu Desain proses teknologi IT itu Hanya yang ketiga Yang bangun Kita tetap perlu orang Yang desain Dan yang ngerti proses Nah yang ngerti proses itu Adalah Namanya perbankan Kita perlu Lulusan akuntansi Lulusan manajemen Itu sangat penting Yang desain Itu kita belakangan Malah kita lihat Digital banking itu Kita lihat Orang-orang yang dari Arsitek dan art Itu sangat bagus Untuk desain User experience User interface Dari tampilan Digital banking Itu bukan orang IT Itu perlu Orang art And desain Yang lihat Human touchnya Bagaimana Sedangkan Kalau lagi proses Namanya perbankan Harus merti akuntansi Jadi Di kita sih Teknologi itu Ya hanya satu Area Tapi Pendukungnya itu Lebih banyak lagi Jadi tetap kita rekrut Lebih banyak juga Masih di non-IT Sesuai ya Dengan Pak Tony Tadi bilang It's not about IT Tapi Talentnya dulu ya Pak Tony Mungkin Pak Tony Mau menambahkan Pak Saya pikir cukup Bu Dari Pak Endra Saya mendapatkan Pak Endra Sama ya Itu kan Juga ada Adi Gum yang bilang Bahwa ketika Era digital Orang-orang itu Kan kehilangan pekerjaan Sebenarnya Enggak juga sih Bahwa kami melihat Justru banyak Timbul pekerjaan baru Dan bagaimana Kalian-kalian yang dulu Sebenarnya tetap Itu merupakan basis Dan tetap dipergunakan Sampai sekarang Jadi sebenarnya memang Hanya ada Perubahan shifting Pola kerja aja Tapi tetap Kemampuan Dan berbagai Skills yang ada Itu tetap diperlukan Itu sih Bu Jadi sebenarnya Enggak ada Enggak akan ngurangin juga Jumlah pekerjaan Hanya shifting ya Pak Sebenarnya pekerjaannya Pertanyaan berikutnya Digital teknologi BCA Memang luar biasa Nah bagaimana Dengan human error Apakah juga menjadi concern Terutama pada service quality Service quality tentu Itu tetap masih nomor satu sih Nah memang Tadi saya sampaikan juga Banyak otomasi yang kita lakukan Karena kalau robot yang lakukan Biasanya tidak ada human error Dia kan gak bisa salah Kecuali kalau Desainnya yang salah Tapi banyak hal Tidak bisa dilakukan dengan robot Misalnya Mengenai diskusi investasi Pembelian asuransi Atau investasi Beli obligasi Atau apa Itu masih banyak Yang mau diskusi dengan Human ya Lalu kalau kartu ATM hilang Atau apa Jadi Tetap training SDM kita Masih sangat penting Jadi Ya kombinasi lah Istilahnya yang Sifatnya proses Bisa di otomasi Kita otomasi Supaya tidak ada kesalahan Tapi training SDM Tetap Karena service quality itu Tergantung Advice yang kita kasih itu Benar atau salah Dan juga Kebanyakan orang Keperbankan itu Karena trust Karena kepercayaan Nah ini Tetap Kita harus jaga Dengan baik Ya Makasih Pak Pak Tony Ini ada pertanyaan Resiko serangan cyber Pak Sejauh mana Pihak perbankan Maupun OJK Memberi perlindungan Serta menaikkan Rasa aman dan nyaman Bagi nasabah Di Masa 4.0 ini Dari Pak Kanubut Ini memang Resiko cyber ini Thank you Bu Memang ini resiko Paling utama Saat ini Bu Resiko cyber Dan memang juga Ini kami akan Mengeluarkanlah Ketentuan Mengenai cyber security Dan itu juga Kami sudah bikin Ini sebenarnya Task force OJK Bank Indonesia Terkait dengan Cyber security Jadi nanti BI sendiri akan Mengeluarkan Ketentuan cyber security Di payment system OJK juga Mengeluarkan Ketentuan Di perbankannya Dan memang Kita akan Mengacu kepada Best practice Yang ada Kalau biasanya Pakai ISO 27001 Atau NIST Nah kita juga Mengacu ke sana Jadi memang Nanti kita akan Adopsi NIST Sebagai basis Pengaturan kita Kedepan Jadi kita berharap Dengan adopsi ini Harusnya perbankan kita Untuk cyber security Jauh lebih kuat ya Karena itu juga Di adopsi di berbagai Negara juga Itu sih Bu Tapi ya balik Kita pelan-pelan ya Ini PRnya masih banyak Ini juga di OJK Apalagi di masa Pandemi ini ya Pak Karena semuanya 80% Hampir online ya Pak Jadi kayaknya Cyber security Makin banyak Macem-macemnya Mungkin Pak Hendra Mau menambahkan Pak Ya kalau di kita Secara prioritas Itu aman Nyaman Dan murah Nah yang Tapi nomor satu Aman dulu Jadi kalau Sering kan Keamanan Dan kenyamanan Itu bertolak belakang Kita akan utamakan Keamanan Itu juga refleksi Di investasi kita Di IT Cyber security Itu boleh dibilang Kita gak ada Menawar Kalau memang Itu Lebih bagus lagi Untuk proteksi Kita akan lakukan Sebagai contoh Kalau nasabah Mau transaksi Dengan kita Itu lewat Firewall kita tuh Ada tujuh lapis Kenapa tujuh lapis Belum ada Provider yang bisa Handle semua Jadi kita perlu Pake Beli lagi Beli lagi Buat tambah Konteksi Nah memang Ada yang bilang Kok agak lambat Memang kita Yang penting Aman dulu Jadi kalau ada Hacker Malware Semua Kita pastiin Berlapis-lapis lah Kita untuk Menjaganya Oke Thank you Pak Lanjut ya Pak Dari Pak Muhammad Sofian Berkaitan dengan Untuk Pak Tony Berkaitan dengan Digital Perbankan Untuk Bank Swasta Dan Bank Plat Merah Mungkin bisa Mengikuti Bagaimana Dengan nasib BPR Apakah ada RP OJK Khusus untuk BPR Nah BPR Terima kasih Bu Ini menarik nih Bu Terakhir OJK Baru saja Mengeluarkan Panduan kerjasama BPR dan Fintech Disini kita Sudah mulai Melakukan Kolaborasi lah Antara Fintech Dan BPR Jadi dan itu Sudah ada beberapa BPR yang melakukan Kerjasama Dengan Fintech-Fintech ini Karena Fintech punya Teknologi BPR punya Pasar Dan punya Dana Sehingga kita Lakukan kolaborasi Antara keduanya Dan ke depan sendiri Kami juga Ini sedang Dalam tahap Diskusi Baik di Tingkat Rancangan RUU P2SK RUU Pengembangan Sektor Keuangan Indonesia Itu masuk ke undang-undang Karena BPR Selama ini Terbentur Ketika mereka Melakukan Transfer dana Ada larangan Di undang-undang Perbankan Mereka Nggak boleh Masuk ke Sistem pembayaran Nah Yang ini Yang kemudian Kita akan Coba Di RUU Yang baru Di BPR Diperkenankan Nanti ke depannya Untuk main Di transfer dana Tapi bukan Cek dan giro ya Transfer dana Ini bukan Cek dan giro Tapi transfer dana Itu juga yang selama ini Memang ketika BPR melakukan Transformasi Kendalanya Utamanya ada di sana Karena digital itu Kekuatannya ada di transfer Transfer dana tadi Di sisi pembayaran Itu yang paling penting Nah ini yang kemudian Kita coba buka dulu Dari sisi undang-undangnya Itu Dan kemarin Kita sedang bahas Karena kita juga Masukkan ke RUP2SK Dan tentunya Kalau itu udah dibuka Kegiatannya Nah kita juga Minta BPRnya Terus meningkatkan modal Dan bagaimana Kemudian mereka Membentuk IT Sistem di mereka Kalau nggak bisa Ya mereka kerjasamalah Dengan perusahaan-perusahaan IT Dengan fintech Atau bagaimana Mereka kerjasama Dengan bank-bank umum Ini juga kita sedang Elaborasi Bu Tapi yang paling utama Yang tadi Ganjelan yang di undang-undangnya Dulu nih Yang harus kita bongkar Itu sih Bu Selama undang-undang itu Belum kebuka Sulit juga Buat kita gerak Thank you Pak Tony Lanjut Dari Pak Lukman Hakim Berdasarkan data sharing Pak Hendra dan Pak Tony Bahwa pandemi Mengubah Pola transaksi Dan pola pengulangan Keuangan masyarakat Di berbagai level Peningkatan dari 122 juta ke 280 juta Transaksi digital Di masa pandemi Nah dari Sisi daya saing Terdapat kendala Yang tercapture Yaitu Skala usaha yang rendah Efisiensi rendah Dan Dispartitas tinggi Berhadapan dengan Ekspresasi masyarakat Yang sangat tinggi Bagaimana Eksistensi perbankan Kedepan Mungkin sekitar 3, 5, atau 10 tahun Bila FUKA yang Terus menggeliat Dan Fintech yang Selalu berkembang Bagaimana Kolaborasi Pengembangan Peraturan Dan risiko cybernya Agak panjang Pak Silahkan Pak Nah ini Banyak nih Yang pasti Kita selalu bilang Bahwa Bang harus mulai Melakukan transformasi digital Itu Sudah Satu Ini lah Satu arah Tapi kemudian Pertanyaannya Transformasi digital Seperti apa Karena Yang tadi Pak Indra bilang Belum tentu loh Semua bank itu Perlu transformasi digital Ke retail Seperti main Mobile app Ya kami juga paham Ada bank-bank yang memang Segmennya itu korporasi Dia hanya punya Banyak Nasabah-nasabahnya Korporasi Terutama bank-bank asing lah Bank-bank asing di Indonesia Itu banyak yang Korporasi Mereka gak main Ke nasabah-nasabah kecil Nah ini kan tentu Teknologi informasinya Akan beda Ketika seperti BSI yang main di retail Ini akan jauh beda Dan saya pikir BSI juga banyak segmen Pasarnya Dan ada korporasi besar Ada retail Ada yang World Management Ini tuh keperluan IT-nya beda-beda Nah disini yang kemudian Memang ketika era buka Bagaimana Perbankan nasional Mengatasi kebutuhan Dari berbagai jenis Konsumen yang dimiliki Dan semakin besar banknya Semakin biasanya Semakin lambat Transformasi digitalnya Karena konsumennya banyak nih Banyak teknologi Yang harus dirubah Mungkin ntar Pak Indra bisa cerita tuh Kalau di BSI juga Mengalami kesulitan Karena Dia fokus di retail Bagaimana dengan yang korporasi Bagaimana dengan yang High network Consumer Ini kan juga perlu beda-beda nih bu Memang ini yang kemudian Adaptasinya agak berjalan lambat Tapi saya pikir Kita akan menuju ke sana Pada suatu saat lah Ini dalam proses semua sih Ongoing proses gitu Dan tentunya buat bank yang skalanya kecil Itu yang kemudian kita minta Di OJK Supaya Meningkatkan modalnya Dan OJK juga udah bikin Aturan main Bahwa modal bank itu Tahun 2022 Harus minimal 3 triliun Itu udah kita hitung Nah itu Udah gak ada tawar-tawaran Harus 3 triliun lah Itu minimum Minimal ya Pak Mereka juga bisa Iya Minimum Modalnya 3 triliun Itu supaya mereka juga Seenggaknya bisa lah Untuk beli IT gitu Invest di IT yang Menuju ke era teknologi Dan saya pikir Bang-bang kecil kita juga Udah banyak nih Kodi berita tuh Yang mulai menuju ke IT Jadi transformasi digital Gitu Bu Memang ya Tadi balik Tapi prosesnya memang Ini dalam proses ya Jangan berharap Besok jadi semua Ini perlu pelan-pelan Dan kita juga Yakinkan bahwa yang tadi Proses transformasi ini Dilakukan secara aman Sesuai dengan Bisnis model bank Oke Makasih Pak Tonin Silahkan Pak Endra Ya Mungkin saya tambahin Ada pertanyaan Mengenai Daya saingnya Dan kita lihat ini Nasabah kita di KM Itu memang perlu dibantu Ya kan Nah kita kan Nasabah bisnis itu Banyak di BCA Makanya hari ini Kita baru launching Itu Mulai UMKM Festival Mulai besok selama 3 minggu Kita coba Dimana nasabah Nasabah-nasabah UKM kita itu Kita kenalin Dengan nasabah-nasabah Kita yang lebih besar Jadi dia ada Akses Market Lalu kita Kasih promosi Kita bantu Dengan Program Marketing kita Dimana Kalau dia bisa jual Dan produknya Bagus Kita tambahin Diskonnya Jadi memang Itu betul Kita semua harus Bantu lah UKM kita Dan BCA Tentu dengan Banyak Nasabah Yang tingkatnya Juga ada yang Eksportir Itu juga kita bantu Untuk saling Mengenal Dari segitu Nah Yang tadi Ada juga pertanyaan Mengenai Kolaborasi Dengan Tintek Ya Tadi yang Pak Tony Sudah sampaikan Kita gak bisa sendiri Nasabah kita Kebutuhannya macam-macam Jadi Yang kita bisa Kita kerjain Yang gak bisa Kita coba Partner Apakah Dengan Tokopedia Traveloka Tiket Dan yang lain-lain Kita pasti partner Tadi saya sudah sampaikan juga Kita ada banyak Partnership Dan invest Di fintech Jadi Mudah-mudahan Dengan itu Gak semua Kita harus kerjain Di dalam Tapi juga Partnership Dengan pemain-pemain Yang ada Supaya nasabahnya Gampang Semuanya Lihat ada Tapi gak semua Dari kita Kita akan gabungin Produk kita Dan produk Dari partner Kolaborasi ya Pak Jadinya Oke Lanjut Pak Kepertanyaan Dari Bu Desi Pujiyati Kepada Pak Tony Apa hal Konkret Terkait Transformasi Digital Banking Di era Pandemi Yang akan Diteruskan oleh Perbankan Di saat Nanti Pandemi Berakhir Dimana Dampak Tersebut Sangat Terasa Bagi Nasabah Dan Sangat Bermanfaat Bagi Usaha Perbankan Silahkan Pak Ini Cocoknya Saya Kepah Hendra Pertanyaan Bagi kita Kita Ngatakan Tadi Bahwa Perbankan Digital Itu Jadi Trend Kedepan Ada Tidak Pandemi Itu Menjadi Trend Kedepan Karena Seperti Kita Tahu Anak-anak Muda Sekarang Semuanya Mainnya Digital Beda Bu Waktu Saya Lahir Itu Saya Nggak Kenal Komputer Kalau Anak Sekarang Lahir Sudah Kenal Dikasih iPad Agak Beda Dan Ini kan Anak-anak Yang Kemudian Di masa Depan Akan Jadi Orang Dia Yang Punya Uang Akan Jadi Nasabah Besar Bank Tentu Kita Melihat Bahwa Kedepan Itu Teknologi Memang Berubah Benerasi Juga Pada Akhirnya Dan Tentu Bank Kita Cepat Atau Lambat Akan Kesana Nah Justru Yang Kita Persiapkan Sebelum Terlambat Kita Siapin Dari Awal Sekarang Untuk Mulai Melakukan Perubahan Karena Perubahan Takes Time Gak Cepat Itu Kita Coba Siapkan Dari Sekarang Silahkan Tuan Indra Silahkan Tambahin Sedikit Jadi Mungkin Kita Lihat Contoh Yang Bagus Itu Ada QR Ini Produk Dari OJK Dan Bih Yang Dipus Banyak Selama Pandemi Itu Orang Jualan Lewat Instagram Kalau Zaman Dulu Transfer Kirin dulu Kopi Transfer Sekarang Kopi Transfer Bisa Dipasuin Dengan QR Ini Jauh Lebih Aman Instagram Jualan Kue Bisa Generate QR Orang Tinggal Bayar Itu Saya Rasa Setelah Pandemi Berakhir Akan Terus Kalau Dulu Mau Dagang Cari Tempat Mesti Sewa Kantor Belum Apa Modalnya Gede Dengan Pandemi Ini Kita Lihat Dengan Yang Penting Ada Produk Yang Bagus Nah Dengan Digital Itu Bisa Jualan Kemana Aja Gitu Nggak Perlu Marketing Terlalu Mahal Atau Apa Semuanya Lewat Digital Aja Dan Itu Bisa Jalan Dan Perbankan Sudah Bersama Dengan OJKBI Sudah Menyiapkan Banyak Solusi Solusi Untuk Membantu Itu Yang Bisnis Yang Sudah Gede Pun Kita Ada Produk Tadi Saya Nggak Cover Di Di slide Dimana Untuk Generate Invoice Aja Kita Kasih Solusinya Gitu Ya kan Kan ada Beberapa Yang Kalau Dagang Nggak Bisa Cuman Lewat Insta Yang Pebelinya Minta Ada Kuitansi Atau Invoice Nah Itu Kita Siapkan Solusi Solusi Kita Kirim Melalui Auto Email Invoice Dari Aplikasi Dan Langsung Bisa Dibayar Disitu Jadi Ini Yang Kita Lihat Setelah Era Pandemi Terus Dimana Orang Bisa Jual Secara Online Di Seluruh Indonesia Bahkan Keluar Negeri Jadi Jauh Lebih Gampang Dan Apalagi BI Juga Lagi Mengembangkan QR Dengan Negara-negara Lain Dengan Gampang Juga Bisa Pake QR Ini Akan Sangat Menarik Kedepannya Iya Pak Makan Bisa Buka Usaha Dair Rumah Aja Pak Sekarang Gak Usah Sewa Tempat Lagi Oke Lanjut Dari Pak Pujiharto Tentang UKM Basis Intellectual Priority Bisa Didukung Bank Dan OJK Dan Bagaimana Tentang Bitcoin Sekarang Kan Emang Lagi Rame Bitcoin Mungkin Mungkin Buat Pak Tony Duluan Pak Kalau Ngomong Bitcoin Gimana Dilematis Secara Regulasi Secara Otoritas Kita Tidak Mengenal Bitcoin Bitcoin Dilarang Oleh Bank Indonesia Teman-teman Bayi Keras Kami Tidak Mengakui Bitcoin Walaupun Kami Tahu Di Grassroot Banyak Melakukan Transaksi Tapi Balik Itu Komoditas Komoditas Silahkan Kalau Mereka Mau Transaksi Sebagai Komoditas Tapi Apa Kemudian Itu Diakui Sebagai Uang Tidak Di Indonesia Itu Bukan Uang Bukan Fiat Money Tapi Sebagai Komoditas Silahkan Artinya Itu Diatur Oleh Bapak Tidak Jadi Bagaimana Apakah Bank Boleh Beli Bitcoin Mohon Maaf Pak Endra Kalau Bank Mau Main Bitcoin Kita Nggak Boleh Dulu Karena Kita Sependapat Bahwa Bank Itu Belum Boleh Main Komoditas Jadi Belum Boleh Dulu Main Bitcoin Beda Kayak Di luar Kan Mulai Di Bank Beli Bitcoin Kalau Dikita Nggak Boleh Jadi Itu Kalau Bitcoin Kalau Mendukung Interact Property UMKM Kami Pikir Kami Banyak Kerjasama Dengan Kemen Perkraf Tempat Pasan Diaga Kita Sering Ketemu Sering Diskusi Bagaimana Mengembangkan UMKM Ekonomi Kreatif Bagaimana Perbankan Juga Bisa Berkontribusi Dalam Pembiayaan Ekonomi Kreatif Dan Itu Juga MOU Bank Dengan Beberapa Kita Punyalah MOU Dengan Kemen Park Untuk Pembiayaan UMKM Dan Ekonomi Kreatif Dan Itu Sudah Berjalan Juga Itu Memang Sudah Jalan Jadi Memang Itu Terus Kita Lakukan Dan Kita Lihat Mana Sektor Yang Bisa Dibiayai UMKM UMK Mana Dan Serta Seperti Apa Yang Bisa Dibiayai Dan MN Park Cukup Punya Datanya Cukup Detail Tempat Pasang Diaga Itu Dan Itu MN KOP UMKM Juga Punya Data Yang Cukup Detail Jadi Itu Yang Kemudian Menjadi Basis Kita Untuk Kita Bawa Ke Bank Untuk Ini Yang Kira Kira Bisa Dibiayai Itu Yang Kita Lakukan Kendra Mau Menambahkan Pak Silahkan Saya Rasa Cukup Pendapat Pribadi Jangan Bitcoin Itu Harganya Kalau Dilihat Mahal Dan Bisa Naik Turun Saya Setuju Dengan Pak Tony Saya Rasa Indonesia Belum Siap Pak 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 Lanjut Dari Bu LH Peningkatan Transaksi Online Merupakan Fakta Bahwa Digital Banking Dibayain Oleh Masyarakat Buka Rekening Pembayaran Dan Penggunaan Dana Tanpa Tatap Muka Underline Tertu Bersifat Digital Juga Nah Tidak Semua Masyarakat Melek Pada Cyber Crime Baik Tidak Cakap Maupun Tidak Peduli Bagaimana Edukasi Terbaik Terhadap Mereka Agar Digital Banking Tidak Simetris Dengan Cyber Crime Silahkan Pak Panya Dulu Mungkin Ini Panjang Masalahnya Edukasi Ini Banyak Dan Tidak Selesai Dari Kita Belakangan Melakukan Edukasi Cyber Itu Melalui TikTok Kita Kan Harus Ikuti Crime Dan Itu Sangat Populer Lalu Dengan Youtube Dan Yang Lain Lain Jadi Tadi Yang Pak Tony Bilang Yang Paling Penting Jangan Kasih User ID Password Ke Siapapun OTP Ke Siapapun Nah Ini Memang Mesti Berulang Ulang Lama Lama Bisa Saya Yakin Itu Bisa Cuman Itu Edukasinya Terus Kita Lakukan Silahkan Pak Ini Memang PR Terberat Saya Sependapat PNRA PR Terberat Dan Kita Harus Lakukan Terus Menerus Dan Tentu JOJK Juga Bagian Edukasi Terus Melakukan Hal Tersebut Kita Juga Banyak Di Instagram OJK Sering Melakukan Posting Posting Terkait Itu Di Webinar Juga Kemarin Pat Tirta Terkait Edukasi Digital Itu Memang Sering Dilakukan Kita Terus Melakukan Dan Itu Memang Enggak Perlu Waktu Juga Dan Yang Menarik Adalah Yang Saya Tertarik Itu Nanti Kita Akan Diskusi Dengan Perbanas Mungkin Ikut Kita Tertarik Karena Di era Digital Ini Bagaimana Dengan Disable People Ini Coba Kita Teliti Juga Karena Disable People Yang Buta Yang Tuli Yang Tidak Punya Tangan Ini Sebenarnya Bagaimana Pelayanan Buat Mereka Itu Juga Yang Kita Menjadi Consen Kita Di OJK Bagaimana Kita Menangkap Disable People Dan Ini Adalah Konsumen Nasabah Dari Perbankan Juga Dan Bukan Berarti Disable People Itu Tidak Punya Uang Disable Terima Bagaimana Bagaimana Kebutuhan Perbankan Yang Mereka Itu Sibu Yang Ini Yang Memang Lagi Kita Explore Juga Tadi Barik Digital Itu Banyak Hal-hal Yang Baru Yang Harus Kita Explore Wah Menarik Pak Ini Pertanyaannya Masih Sangat Banyak Namun Waktunya Yang Terbatas Terima Kasih Pak Hendra Pak Tony Atas Pemaparannya Dan Jawabannya Untuk Selanjutnya Saya Kembalikan Ke MC Bu Oval Silahkan Bu Oval Terima Kasih Miss Adel Yang Sudah Memandu Acara Ini Dan Terima Kasih Mari Kita Berikan Aplas Dulu Pada Para Pembicara Kita Oke Terima Kasih Pada Pak Hendra Dan Pak Tony Yang Telah Memberikan Pencerahan Kepada Kami Semua Saya Yakin Ini Sangat Memberikan Manfaat Karena Di Era Digital Ini Kita Memang Sudah Shifting Dari Yang Konvensional Ke Digital Oke Terkait Dengan Tadi Kita Punya Lima Oke Hadiah Untuk Para Penanya Yang Hebat Oke Mungkin Bisa Diumumkan Dari Miss Adel Tadi Daftarnya Atau Panitia Tolong Oke Untuk Pemenang Doar Price Kategori Lima Penanya Terbaik Dengan Tema Transformation Of Digital Banking For Economic And Financial Recovery In Post Pandemic Era Hari Ini Kamis 15 April Yaitu Adalah Oke Selamat Kepada Ibu Desi Pujayati Dari Universitas Gunadharma Kemudian Bapak Lukman Hakim Dari Bank Mandiri Bapak Muhammad Sofyan Dari Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Setiami Bapak Im Hilman Dari Stie Equitas Kemudian Bapak Muhammad Nur Dari UF Win Suska Rian Selamat Untuk kepada Para Pemenang Nanti Panitia akan Menghubungi Bapak Untuk terkait Dengan Hadiah E-Vulture Elektronik Money Selamat Baik Ibu dan Bapak Sebelum Saya Akhiri Perkenankan Saya Menginformasikan Kembali Seminar Nasional Perbanas Institut Atau SNAP 2021 Ini Yang Merupakan Rangkaian Dies Natalis Perbanas Ke-52 Dengan Tema Towards Economic Recovery By Improving Human Capital And Digital Transformation SNAP Serus Ini Terdiri Dari Tiga Acara Pokok Seminar Nasional Call Foo Papers Dan Pengabdian Pada Masyarakat Nantikan Agenda SNAP Selanjutnya Di Bulan Juni 2021 Selain Itu Saya Juga Akan Menginformasikan Bahwa Perbanas Institut Akan Membuka Program Studi Business Data Analysis Yang Merupakan Suatu Profesi Baru Yang Terkait Dengan Pengolahan Data Seiringan Dengan Peningkatan Kebutuhan Data Dari Pak Dan Ibu Yang Berminat Bergabung Menjadi Bagian Dari Sivitas Akademika Perbanas Institut Silahkan Mendaftarkan Diri Melalui Website Admisi .perbanas.id Baik Terakhir Terima kasih Sekali lagi Kepada Para Sponsor Yang Telah Mendukung Acara Webinar Kita Pada Hari Ini Yaitu Bank Mandiri TBK Bank BNI OJK Otoritas Jasa Keuangan Bank Rakyat Indonesia Bank Syariah Indonesia Bank Sentral Asia Lembaga Penjamin Simpanan AOPAAS Bank Tabungan Negara Bank Wamalat Bank Permata Bank Mandiri Taspan Permodalan Nasional Madani atau PANAM Bali Fiber Bank Victoria BP Jam Sostek BP JSTK Clearing Berjangka Indonesia Bank DKI dan Stabilitas Akhirul Kata Saya Avalia Mohon Undur Diri Dan Menyampaikan Terima kasih Kepada Para Narasumber Kita Dan Moderator Kita Serta Para Peserta Yang Telah Hadir Pada Hari Ini Sebelumnya Bapak Ibu Saya Mohon Kiranya Buka Screen Kita 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 Melakukan Sesi Pemotretan Untuk Pengabdian Hari Ini Oke Mungkin Siap Panitia Bisa Diberikan Senyumnya Yang Manis Ibu Dan Bapak Oke Karena Kita Akan Diabadikan